Jokowi sempat mengeluarkan statement akan melakukan reshuffle Kabinet Kerja Indonesia Maju pada 18 Juni 2020 lalu. Kabar ini tentu menggemparkan masyarakat tak terkecuali para pelajar. Kira-kira menurut mereka siapa ya menteri yang layak dicopot posisinya? Saya gak pernah dibilang secara langsung sih siapa yang diganti. Cuma menurut saya pribadi kalau misalnya seorang menteri udah ada isu-isu yang tidak menyenangkan itu patut diganti karena ya buat apa? Kalau saya, menurut saya itu dari Kementerian Kesehatan Pak T. Rawan. Mohon maaf karena dilihat dari kinerjanya sepertinya Indonesia ini belum siap walaupun yang dibicarakan bahwa memang semua negara tidak bersiap untuk ini. Tapi dilihat dari reaksinya, apakah reaksi dari Kementerian Kesehatan ini sangat kurang dalam penanganan COVID-19 di Indonesia ini terutama? Menurut saya, menteri yang layak untuk di reshuffle adalah Menteri Pak T. Rawan sebagai Menteri Kesehatan. Karena beliau itu menurut saya cukup lambat dalam mengatasi dan menangani pandemi corona ini. Karena dari sejak awal, Pak Menteri itu kesannya seperti meremeskan virus-virus corona ini dan sangat kinerjanya kurang sekali. Menurut saya, menteri yang layak diganti itu Pak T. Rawan, Menteri Kesehatan. Kenapa? Karena menurut saya beliau dalam menangani pandemi COVID-19 ini kurang efektif. Bisa dilihat dari data-data dan fakta-fakta bahwa jumlah penduduk Indonesia yang terjangkit dengan COVID-19 semakin meningkat. Sebelumnya, ada beberapa nama menteri yang diprediksi akan di reshuffle oleh Jokowi. Mulai dari Menteri Kesehatan T. Rawan, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Agama Fahrul Razi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama. Di antara nama-nama tersebut, manakah menurut mereka yang layak untuk dipertahankan? Menteri Pertawa menurut saya Nadiem Makarim. Karena menurut saya Nadiem Makarim dapat berpikir secara rasional, dapat mengerti bagaimana pikiran sepertinya begitu. Nah, kalau menurut saya Menteri yang pantas dipertahankan itu Pak Nadiem Makarim. Mengapa? Karena begini, di pendidikan Indonesia sekarang ini, Pak Nadiem Makarim sangat terlihat baik dalam menanganinya. Khususnya dalam mendidik anak-anak Indonesia untuk menjadi entrepreneur atau untuk menjadi millennial yang bisa istilahnya kaumnya, kaum perubahan, bukan kaum perubahan ya. Terima kasih telah menonton!